datang dalam channel youtube yang kita juga belum tau namanya apa dengan perawatan sada nya ini youtube pertama kita ya youtube pertama kita, kita coba-coba tapi kayaknya kurang semangat nih iya ya gimana kalau kita adakan dulu namanya senam ebel cobra castanjo wah kayak gimana tuh nah ini adalah senam dari stand up comedian Dut oke tapi dia selalu membuat gue semangat tugas kalian itu cuma ngucapin jreng aja ya nanti gue yang ngomong lu tinggal kasih tau jreng aja oke gimana kalau kita coba 1,2,3 kaki kalian ke depan jreng ke belakang jreng 1,2,3 jreng jreng nah itu oke senam ebel cobra gimana kameramen nya udah mulai semangat belum nih udah mulai semangat deh udah tadi udah tuh senam nya sekarang gue mau mengenalin siapa aja orang-orang yang ada di video youtube kita yang belum ada nama channelnya yesss jadi gue gue ini bergerak sebagai moderator ya kalo kata sekitar-sekitar ya iya mas dud iya kameramen kita ini yang baru pertama kali memegang kamera ya pada saat ini ya panggil aja Matt coba ngomong dulu Matt iya kenapa oke oke bagus thank you thank you nah sekarang nih kita mau mereview mobil milik dari salah satu dari kita iya mobilnya apa nih hari ini mas mobilnya ini tuh tahun berapa mas mobil ini menurut dari pemiliknya ini tahun 2012 2012 Masda CX5 tahun 2012 tipe GT tipe GT cc nya mas memiliki CC 2000cc dengan kecepatan otomatis transmisi transmisi otomatis bukan kecepatan ya iya 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 terus ini mengenai mobilnya sendiri mobil ini masuk dulu saya pernah punya gimana enak dipakainya atau ada kurang-kurang atau mobil ini benernya termasuk SUV ya cuman untuk feeling pengendarainya kayak sedan dia enak banget untuk di jalanan kota Jakarta sih servisnya masih termasuk kategori agak mahal sih tapi masih bisa dinyangkau mobilnya nih apa Dut ini mobil ini mobil Mazda nih Mazda CX-5 tahun 2012 punya temen kita sendiri ini mobil tipenya apa Dut ini CX-5 tipe GT tahun 2012 Mas jangan jauh-jauh mas jangan jauh-jauh baru mulai baru mulai tipe tertinggi apa enggak sih enggak ya kayaknya 2012 tuh ada tipe yang lebih tinggi dia cc-nya 2500 Oh yang Rider itu ya di 2013 ke atas namanya Rider kalau nggak salah gimana ya menurut kameramen kita gimana Rider kan ada bener ya gimana ya bener itu GT bener gitu kalau yang itu ada panel di setir Wah gila itu sih ada pasti untuk mobil sekelas SUV premium ini pasti ada bantingan bantingan enak banget sih bantingannya enak 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 nggak limbung nggak limbung kedapan kabin gimana kedapan banget kedap banget jadi mau ngapain di dalam mobil tuh nggak ngedengeran di luar Iya 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 itu yang paling penting itu penting ya sunroof 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 ada 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 mau lihat dalamnya sekalian kali ya oke oke kita lihat kita lihat aja dalamnya interior dari mobil ini nah gua kasih tahu nih makhluk nih ini namanya Smart Entry Bos Hai orang-orang yang nggak pintar nggak bisa masuk cuman orang-orang pintar gue smart nggak bisa masuk nih 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 lu di belakang ya lu di belakang jadi bisa ngambil gua Ayo canadot panas ya nyalain dulu kali ya Hai tuh kilometer 103 gimana ngecilin ini nah kilometer 103 uh dari tahun 2012 2012 baru 103.000 ya Sorry boleh pakai AC enggak Oh iya Pak sorry Wow iya bener waduh kameramennya panasan ya iya 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 nih kameramen tolong di sini ya ini namanya audio panel ya audio kontrol radio kontrol panel ACP 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 nggak semua orang tau ACP ya iya 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 ini krus kontrolnya jadi lu bisa setting-setting radio-radio head unit ini dari sini terima telepon juga bisa ya pakai belutut ya tuh sama krus kontrol di sini ya ini juga udah soft-touchnya soft-touch walaupun masih plastik ya tapi ini udah soft-touch yang ini soft-touch ini juga bagus ya panel-panel ini kayak wood-wood panel gini ini kayak tapi bukan wood ya tapi bukan wood sih ini ya tapi tapi ornamen-ornamennya bagus ya sentuhannya mewah nah ini kalau beli mobil ini dapat enggak enggak ya enggak ya sorry-sorri-sorri-sorri-sorri-sorri mobilnya nggak dijual oh iya ya oke terus gimana deh pakai mobil ini lu irit nggak sih dulu ya bisa dibilang irit bisa dibilang agak boros juga ya tergantung kaki masing-masing kira-kira berapa satunya satu berapa gitu satu sepuluh satu sembilan gua sih nggak pernah merhatiin itu sih tapi kalau dari kameramen lu kan punya mobil lu gimana sama gue juga nggak pernah ngitungin nggak pernah ngitungin pajak-pajak pajak tuh berapa kameramen lima juta lima juta Tangerang tapi yang itu nggak yang apa namanya itu mobil keberapa gitu apa namanya bukan-bukan progresif enggak enggak bukan ya ini mobil satu-satunya berarti ya ketahuan-ketahuan ya iya 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 nah boleh nggak kita review ini mas wah itu apa tuh Mas ini apa coba ini pintu kemana saja waduh garing banget ini salah itu buat lampu sorry ini ya ini ya jadi di mobil ini enggak enggak kalau ngerokok ya kalau ngerokok enak kalau misalkan juga mobil dalam kondisi mati kita mau udara segar juga tinggal buka aja kan bisa buka kaca ini oh iya 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 itu kalau tipe GT yang pasti ada ya tipe GT pasti ada sunroofnya selain tipe GT kan nggak ada ya di tahun ini touring ada semuanya ada kalau mas semuanya semuanya ada ya sombong sekali iya 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 ini kenapa tombol powernya Mas karena kalau dimatin dia gelap Oh bohong lu Oh ya saya juga ngasal sih sebenarnya coba deh coba deh coba ya sama aja ya apa gunanya itu auto dimming jadi kalau dia ngasih lampu Oh yang setek-setek dulu itu ya iya 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 kalau mobil elektrik Oh gitu Canggih nih Bos Oh gitu ya Oh ada kaca coba kita tebak-tebak Iya 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 gua buka ada lampunya nggak kalau gua bilang sih nggak ada ya iya tadaaa gila mewah banget deh coba deh punya gue deh coba ada juga iya dibuka ada lampunya kan siapa tahu coba udah belinya diskon kan iya 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 kita buka ya iya iya cukup 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 ya eh duduk lu hati-hati bingung duduk sini kenapa emang bisa nyetrum kok nyetrum elektrik Aduh iya bener-bener bener-bener aduh nah ini sensor si kursi ini dari seatbelt tepat dari kalau lu duduk karena ada mobil yang kalau kita sakat patat Oh iya iya kalau ini dari seatbelt kalau nggak salah ya dari seatbelt jadi kalau seatbelt yang nggak dipasang either penumpang pasti bunyi pasti bunyi oke gitu pernah maksimum berapa ini lu apanya dikembar ya waktu lu punya waktu lu masih punya duit waktu masih punya duit iya 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 waktu itu belum bub wadah ya 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 16170 sih enak dan anteng sih mobilnya perangkatan nggak mahal ya di bengkel resmi bengkel resmi enggak mahal sih mas juga enggak ada bengkel yang non-resmi ada nggak sih ada aja sih sebenarnya mas tolong ya partisipasinya dong mas ngomong mas saya juga di bengkel resmi servisnya oh gitu iya memang nah masalahnya dia bengkel resmi nya kan gak tau Mazda, Toyota, atau Honda iya 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 beneran servisnya di Isuzu nah Isuzu bener kayaknya interior cukup ya, kita lihat bagasi kali ya ayo kita lihat bagasi sama ini lu belum tau ya kita nyalain AC nih tapi ada syaratnya nih, ini aslinya bisa nyala sama, gua belum kasih tau ke lu nih, ini tuh bisa jadi kelaksan loh masih sih? ya lu gak tau gimana aja lu tuh gila kan lu canggih juga ya? iya kan lagi ya, tapi kalo lu gak nyalain AC nih nanti ini gak mau dia jadi biasa doang sekarang tuh harus nyalain AC terus dua lagi nah baru nih sekarang kita coba eh kok gak mau pulang ya gimana? iya gila lu gua rasa canggih canggih mati bisa review bagasi aja oke 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 oke, kita matiin ya iya matiin kita keluar bapak dalaman kita sekarang udah di bagian belakang mobil ini nih bagian belakang bagasinya kita lihat yuk dalamnya sudah gede apa boleh wah gede juga ya gede juga ya luas ya ini lengkap sama dongkrak-dongkraknya nih? nah coba aja dibuka kita coba lihat aja yuk susah dong bukanya nah wah ada dongkrak ada dongkrak ada dongkrak, ada ban serep ada ini buat muter-muter dongkraknya kan? iya buat muter dongkrak ada payung kuncinya ada gak kuncinya? ya pasti ada lah ya, tapi kita kan susah ya nyarinya ya ini namanya kunci mana? ini itu mah buat muter dongkraknya bukan ya pokoknya ada lah pasti iya dong oh iya ini bener cuma ada makanan kucing dongkraknya mana? ini kan cuma kunci aja doang oh ada di dalam nih di sebelah sana di sebelah sana ya mesti diangkat ada stroller kan? iya bener kita tutup lagi pak ini tuh gak anjel pak duh sebentar loh 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 kok ada parutan? ini waktu saya beli tahun itu dapet ini oh gratis ya pria ini ya romu omoh makanan kucing ini ini iya bener ini gimana nutupnya nih tinggal dorong aja tapi ini gak naik turun sendiri ya? apa? ini mesti dibuka ya kalau emang kita ini kan gunanya buat nutup ya supaya orang dari luar tuh gak bisa lihat ke dalam oh ini rolling ada rollingnya? iya kalau emang kita gak mau pasang kita tinggal copot aja sih ini apa? apa? ini pintu? ada pintu lagi loh gak? iya nih handle ini gunanya apa pak? itu buat pelipatan kursi tengah oke jadi buat ngelipat kursi tengah ini dari sini konsol mekanism latching mekanismnya disitu jadi anda sebenernya tau gak sih mau review ini? saya kan ini mobil anda ya? tolong dibantu dong iya tapi cukup gede lah ya untuk ukurannya sufi ya ini enak sih buat keluarga ya jadi kalau copotnya copper gede bisa dua ya betul copper kecil-kecil bisa diselip-selip bisa diselip-selip kita tutup ya tampilannya gimana nih? wah tampilannya sih enak muda banget ya cocok buat keluarga-keluarga muda jaman sekarang ya ya ini sih udah banyak juga di showroom-showroom mobil yang jual bekasnya juga sih kira-kira nih kalau gue pengen beli berapa sih kira-kira harganya? lo tau gak dud? ya kemarin sih gue lagi coba buka-buka aplikasi-aplikasi yang jual mobil rata-rata sih main di 160-170 juta sih untuk tipe yang ini udah tahun segini ya? tahun ini penggerak itu roda depan ya? roda depan oke di belakang ada yang lewat nih kita udah naji dulu ya gak enak gak enak ya udah kalau gitu sampai bertemu lagi di channel youtube yang mungkin di episode berikutnya udah ada namanya sekarang belum ada namanya ketemu lagi bersama saya Bob saya Dud dan kameramen kita Matt oke sayonara sampai ketemu lagi daaaah